Sehari jelang ijab Kabul, seorang gadis 15 tahun terpaksa membatalkan pernikahannya. Penyebabnya, karena calon mempelai pria yang akan dinikahi YN, ternyata berjenis kelamin perempuan. Gadis 15 tahun, warga desa Nyiorsayak, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan ini, tak kuasa menahan tangis lantaran rencananya menikah kandas. Penyebabnya, karena kekasih yang dikenalnya melalui Facebook berjenis kelamin perempuan. Hal tersebut, diketahui YN dan keluarganya, sehari sebelum Nilin alias Kevin, 25 tahun, mengucapkan ijab Kabul. Kecurigaan berawal dari paman YN yang memperhatikan sikap Kevin. Kevin kemudian dibawa ke bidan puskesmasa tempat untuk diperiksa. Hasilnya, menegaskan jika Kevin seorang perempuan. YN mengenal pelaku penipuan jenis kelamin tersebut September 2018 melalui Facebook. 10 bulan menjalin asmara, Kevin alias Nilin melamar sang kekasih. Saat itu, pelaku membawa serta kedua orang tua bayaran untuk menetapkan tanggal pernikahan 1 September. Akibatnya, korban mengalami trauma dan syok, sementara pelaku ditahan polisi setempat. Dari Ogan, Komarikulu, Sumatera Selatan, Widori Agustino, AI News melaporkan.